Ibu dan anak di Pulau Gadung, Jakarta Timur menjadi korban perampokan oleh pelaku yang mengaku anggota polisi. Sebelum menggasak barang berharga di rumahnya, pelaku lebih dulu menyandera kedua korban. Inilah rekaman kamera pengawas saat seorang pria yang mengaku anggota polisi menyandera ibu dan anak di Jalan Cinta, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pelaku mengaku anggota polisi dan hendak menangkap buruanan atas nama Hendrik. Pelaku pun memaksa masuk ke rumah korban. Ya, masuk dulu ke rumah, saya suruh ayah buruan kasih unjuk namanya Hendrik. Sambil saya diinin itu, pistol, saya suruh kasih unjuk. Saya itu kan terus saya agak muter-muter sama anak saya berdua, terus saya diturunin. Diturunin, anak saya tetap masih dibawa, terus sempat diplorgol juga anak saya. Pas masuk ke rumah ibu itu apa aja ibu yang diambil? Ada gelang, lemari diaca-kaca, itu HP 3 sama dia sempat dibawa, sama ada uang receh-recehan, terus uangnya di sini, sempat anak saya suruh diambil. Jijak pelaku saat membawa korban berkeliling beberapa kali terekam kamera pengawas di kawasan pasar Pulau Gadung dan Jalan Cinta. Ketua RT sempat membenarkan peristiwa penyanderaan tersebut. Saat ini, Ketua RT telah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pulau Gadung. Infonya ya seperti itu, dia peliling daerah sini dari jam 5 pagi kelihatan sama warga, ditegor, dia pindah tempat, pindah tempat di sini, sampai terakhir dia jam 5 sore. Jadi durasinya cukup lama. Aparat Polsek Pulau Gadung yang menangani kasus ini, kini masih mendalami rekaman kamera pengawas yang sempat menangkap keberadaan pelaku. Mohd Subadri Arif Kim melaporkan dari Jakarta.